Informasi lainnya saudara, update atau pembaruan sistem operasi pada Microsoft Windows 10 mengalami gangguan di sejumlah negara. Di Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah jadwal penerbangan menjadi terganggu. Akibatnya, antrian calon penumpang, sejumlah maskapai penerbangan menjadi semakin parah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Proses registrasi atau check-in penumpang harus dilakukan secara manual karena update sistem Windows 10. Sementara, pihak Angkasa Pura 2 mengatakan sistem IT milik PT Angkasa Pura 2 yang berada di 20 bandara masih bisa berjalan dengan normal. Gangguan hanya terjadi di sistem milik sejumlah maskapai penerbangan. Untuk mengantisipasi check-in manual, para penumpang pesawat dihimbau untuk datang lebih awal. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. AP2 selaku pengelola bandara menambah personil aviation security, menyiagakan personil customer service untuk membantu penumpang pesawat, dan membuka lebih banyak counter check-in untuk mempelancar proses keberangkatan penumpang. AP2 menghimbau kepada calon penumpang pesawat, agar dapat tiba lebih awal di bandara untuk memproses keberangkatan, serta menghimbau penumpang untuk berkoordinasi dengan maskapai.